Pemirsa menurun 19,44% dari tahun 2020, menjelang lebaran tahun 2021, Bank Indonesia Jabar menyiapkan uang kartal sebesar 17,45 triliun rupiah. Penurunan tersebut ternyata karena banyak masyarakat yang sudah beralih menggunakan transaksi non-tunai. Menghadapi lebaran 2021, sebagian masyarakat mulai menukarkan uangnya. Seperti yang dilakukan Anissa Ananda Putri, wira swasta muda asal Bandung ini, sengaja menukarkan uangnya menjadi pecahan Rp75.000 sebanyak 200 lembar untuk koleksi dan memberikan THR bagi saudara-saudaranya saat lembaran nanti. Soalnya kan Rp75.000 kan jarang ya, terus buat koleksi, buat lebaran juga, ngasih THR. Berapa banyak kali ini? 200 lembar. Kenapa tertarik yang Rp75.000? Biar beda aja ngasih THR-nya pakai uang Rp75.000 ke adik-adik. Beruang Rp75.000 buat apa nih? Oh, kalau ini karena edisi khusus sih mau buat simpen aja. Ini kan buat dalam rangka mau lebaran juga? Oh, enggak, enggak. Kebetulan aja lagi pas puasa sempatnya jadi datang. Ini mekerin berapa ribu sendiri? 20 lembar. 20 lembar, iya. Menurut Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, Herawanto, pihaknya menyiapkan uang kartal sebesar Rp17,45 triliun selama bulan Ramadan 2021 untuk wilayah Jawa Barat minus Bogor, Depok, dan Bekasi. Besaran uang tersebut mencapai Rp3,19 triliun di Ciyayu Maja Kuning, Rp2,05 triliun di Priangan Timur, dan Rp12,21 triliun di wilayah Jawa Barat lainnya. Jumlah tersebut naik 4 kali lipat dibandingkan kebutuhan rata-rata per bulan pada kondisi normal, namun menurun di 18,44 persen dibandingkan Ramadan tahun 2020. Herawanto menyatakan hal tersebut salah satunya karena sebagian masyarakat mulai beralih pada transaksi non-tunai. Berdasarkan data, transaksi non-tunai berupa e-commerce tumbuh 120,41 persen pada Januari 2021 secara tahunan. Untuk yang non-tunai, ini tentunya ada hal yang terkait dengan keterangan yang tadi, tadi awal saya sampaikan, transaksi e-commerce pada Januari 2021 ini tercatat tumbuh 120,41 persen secara tahunan. Ini dibandingkan Januari 2020 yang tumbuhnya 65,64 persen. Jadi kalau kita lihat ini memang terkonfirmasi dari bawah, memang itu adalah kebutuhan yang sekarang menurun, ini tunainya. Karena memang tunainya akan semakin naik. Bank Indonesia pun menyiapkan 559 titik penukaran di perbankan umum, termasuk BPR, yaitu di Ciaiu Maja Kuning sebanyak 99 titik, Periangan Timur 98 titik, dan Jawa Barat lainnya 362 titik. Layanan penukaran uang tersebut dibuka mulai 12 April hingga 11 Mei 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan. Budi Hartati, Bandung TV